Assalamualaikum teman-teman hari ini saya memasak timun untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan satu buah timun nah ini timun potong sebelah sini ya teman-teman dan kemudian digosok-gosok seperti ini ini semakin lama digosok-gosok semakin banyak getah akan keluar nah seperti ini saja kemudian potong sebelah sini ini tidak mau lalu potong sebelah sini juga nah ini timun sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan kita belah jadi dua bagian ini tidak saya kupas ya kalau teman-teman timun yang mau dikupas juga silahkan kemudian disini saya tidak mau bijinya ya teman-teman sedikit saja buangkan sedikit saja kalau teman-teman mau juga silahkan ya ini boleh dibikin jus jus timun segeri banget kemudian potong-potong timun nah disini saya potongnya agak tipis saja ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya dan disini kemudian untuk campuran ya teman-teman siapkan dua butir telur pecahkan telur di satu mangkok tambahkan sedikit garam kemudian digocok lepas nah ini teman-teman untuk telurnya kalau mau dikasih bumbu yang lain juga silahkan ya selain ditambahkan dengan garam boleh juga ditambahin dengan sedikit merica bubuk dan penyedap rasa bila suka dan ini saya tambahin dengan garam saja nah ini kocok lepas saja seperti ini lalu siapkan udang secukupnya nah ini disini saya ada 14 udang ya 14 ekor udang ini sudah saya cuci bersih bumbu dengan sejimpit garam sedikit merica bubuk setengah sendok teh tepung maizena lalu kita aduk rata setelah diaduk rata ya teman-teman tambahkan kurang lebih satu sendok teh minyak goreng dan diaduk rata lagi nah ini bumbunya hanya seperti ini ya teman-teman simple saja dan ini boleh ditambahin dengan penyedap rasa ya atau kaldu bubuk atau boleh juga ditambahin dengan minyak wijen bila suka nah ini diaduk rata saja begini diamkan kurang lebih 15 menit lalu untuk bumbunya ya teman-teman disini saya siapkan dengan dua potong atau dua iris jahe nah ini jahe kita potong kecil-kecil ya atau seperti korek api sebelum dipotong jangan lupa di cuci bersih dulu lalu satu siung bawang putih jangan lupa di cuci bersih dan disini aku gebrek dan setelah di gebrek saya cincang asal-asalan kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas selalu goreng udang udang goreng kurang lebih setengah matang lalu masukkan telur pelan-pelan kita aduk saja nah ini kalau diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman ini hasilnya akan bagus ya akan lembut nah ini seperti ini saja kemudian kita angkat dahulu kemudian untuk wajahnya tidak usah dicuci langsung saja tambahkan sedikit minyak tumis bawang putih dan jahe hai 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 tumis harum lalu masukkan timun kemudian bumbui dengan setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula dan tambahkan sejimpit merica bubuk atau secukupnya kita aduk rata sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman untuk timunnya bagaimana rasanya ya Nah boleh ditambahin dengan saus tiram kalau suka bubuk boleh juga ditambahin dengan minyak wijen penyedak rasa atau kaldu bubuk ya teman-teman nah ini saya begini saja ya ini sudah kurang lebih kemudian masukkan telur dan udang lalu kita aduk rata nah ini sudah oke ya teman-teman bumbunya sudah pas rasa pun sudah enak ya aduk rata seperti ini tidak usah terlalu lama karena kalau lama-lama untuk daging udangnya akan mengeras ya Nah ini begini saja kemudian siap untuk diangkat itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja jadinya seperti ini resep timun ditumis dengan telur dan ditambah dengan udang resep yang sangat simpel saja mudah cara buatnya untuk bahan pun juga mudah didapat harga juga terjangkau ya teman-teman murah meriah resep ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak pastinya juga suka banget karena ini tidak pedas bagi teman-teman yang suka pedas ya jangan lupa ditambahin dengan cabai rawit atau saus sambal Nah itu akan sedap banget resep yang enak simpel cara buatnya mudah saja ya yang pasti enak yang pasti juga sehat nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati